Intro What's up basketball fans Balik lagi bersama Rocky Padilla Dan kita kembali ada di segmen Next in Line Dimana gue akan share tentang pemain-pemain muda Indonesia ke kalian Dan hari ini ada 2 nama yang gue ingin share ke kalian Tapi halisnya agak pendek-pendek, agak susah nyari halisnya mereka Kedua pemain ini juga member dari tim Nas Junior Kalo halas Siaba U16 di Manila tahun lalu Dan nama pertama ada Michael K. Michael James ini umurnya 17 tahun minggu depan Kayaknya sekarang masih 16 Tingginya 177 Kayaknya kalo gue liat game nya itu kayaknya shooter Lumayan solid shooting form nya Dan juga gue suka banget one dribble pull up game nya dia Dan untuk ukuran anak SMA 2 Dan juga tingginya 177 Dia bisa ngedang Gue bilang nih badannya udah solid banget Kuat banget berarti dia Dan kemarin gue sempet ngobrol juga sama dia itu Dia itu sangat ambisius Dan juga work ethic nya bagus banget Dia tuh selalu mikirin cara kayak I have to get better in this Gue pengen better in this kayak Bener-bener mikirin cara bagaimana dia bisa berkembang selalu jadi seorang pemain basket Jadi gue suka banget dan gue yakin banget kalo Michael James ini akan jadi pemain yang bagus di masa depan nanti Yang kedua dari Bandung namanya Christopher Felix Alexander Nah Christopher Felix ini juga umur 17 tahun Tapi dia solid banget Kemarin pas lagi Siaba itu sempet nyetak 18 poin Lawan Filipina dan juga 21 poin lawan Thailand Kalo lu udah bisa nyetak poin segitu di level international Udah pasti nih pemain bagus banget Gak mungkin enggak Tapi mungkin sama saat itu ada 2 game lagi Dia skornya cuma 2 poin Jadi mungkin sama pemain muda itu kurang konsisten Dan mungkin nanti itu yang harus dicari dari Christopher Felix ini adalah konsistensi Tapi kalo gue liat anaknya juga syutingnya bagus banget ini Dan gue sangat tertarik banget untuk nonton dia sebenernya ke Bandung Tapi sayangnya gue denger kemarin ceritanya Dia abis terkena musibah, kecelakaan Jadi gue doain aja Christopher Felix Alexander ini cepet sembuh Speedy recovery bro Get well soon Semoga cepet balik ke lapangan basket lagi Karena gue pernah sayang banget pengen nonton lo So itu aja sih untuk video hari ini Semoga bermanfaat untuk kalian Gue hanya ingin share aja tentang pemain muda Indonesia ini Karena kedua pemain muda Indonesia ini gue bilang adalah Pemain masa depan di Indonesia Jadi jangan lupa untuk like video ini Jangan lupa untuk komen apapun yang kalian mau tentang 2 pemain ini Dan yang belum subscribe, please subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video, peace